Ada dari Ini kecayakan bahkan Tentang Ayat yang 26 yang satu perikot itu Itu sebenarnya sangat Menarik Yang maksudnya perikot 26 sampai Ayat 38 Bagaimana Malaikat Tuhan Bertemu dengan Maria Bahwa Itu adalah suatu Pembuktian Kepada Maria Dengan melalui Malaikat Untuk menyampaikan informasi yang begitu Yang membuat Manusia bahagia Dan itu adalah informasi yang sangat Baik menurut kita Kalau kita berpikir sekarang Tapi pada saat itu Maria berpikir bagaimana mungkin Bisa terjadi di dalam hidup saya Bagaimana mungkin Hal yang Seperti itu bisa terjadi Sementara Nah Maria juga disitu Menimbulkan sebuah Satu pertanyaan Bagaimana mungkin itu terjadi Di dalam diri saya Sementara saya tidak ada suami Tetapi Kalau kita Kalau pada saat itu kita memperhatikan bahwa Bikiran Maria ini Masih Masih dalam Keadaan kebingungan Karena Pemahamannya Sangat Sangat sempit Karena Dia memikirkan hanya Itu terjadi Dalam dirinya Bahwa Bukan hanya dengan Kuasa Tuhan Tetapi Malaikat Memberikan Penjelasan yang lebih tepat Kepadanya Bahwa Engkau akan Memperoleh Melahirkan Seorang Seorang Anak laki-laki Dan memberi Namanya Yesus Dan Kekagetan itu Dia Maria menerima Dengan lapang dada Walaupun Maria menimbulkan Sebuah pertanyaan Dan itu hal yang wajar Karena Benar sekali Yang dikatakan Saudara Siapa itu Kari Saudara Kari Bahwa Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Dan itu memang Benar-benar terjadi Bahwa Kalau kita memperhatikan Sekarang bahwa Sebuah Informasi itu Memang betul-betulnya Sudah terjadi Dan sampai sekarang Juga kita Membelajar Bagaimana Informasi itu Bisa Terjadi Dalam Niri Maria Dan Ayatnya Ke 28 Itu sangat menarik Bagi saya Ayat yang 28 Itu Kata Maria Sesungguhnya Aku Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padatku Menurut Perkataan Mu itu Lalu Malaikat itu Menenggalkan dia Nah Mengapa saya katakan Sangat menarik Bagi Bagi saya Karena Lama-lama Percakapan Antara Malaikat itu Dengan Maria Semakin Maria menyadari dirinya Bahwa Dia adalah Hamba Tuhan Nah oleh sebab itu Kita bisa dapat Mengerti Kalau kita Ayat ini Kita tarik Dalam diri kita Bahwa Semakin banyak Orang Berkata-kata Dengan Kita Semakin banyak Orang Memberi Motivasi Dalam diri kita Kita sudah pasti Akan makin Masuk akal Akan semakin Mengerti bahwa Hal itu adalah Baik buat saya Dan seperti itu Juga Maria Dia semakin Lama berbicara Dengan Malaikat Gabriel Dia semakin Memahami Bahwa dirinya Adalah Hamba Tuhan Terima kasih Mungkin Kalau enggak ada lagi Saya sedikit tambah Sekitir lagi Dari Ketika Maria Menjumpai Elizabeth Disitu Dikatakannya Elizabeth berkata Ketika Elizabeth mendengar Salam dari Maria 41 Meloncarlah Anak yang Di dalam Rasanya Elisabeth pun penuh Dengan roh Kodos Jadi Ketika Maria mendengar Bahwa Malaikat Tuhan Berkata Kepada Maria Bahwa Sanak Elisabeth Sudah mengandung 6 bulan Dia Pergi Kepada Elisabeth Barangnya Dia menjemuk Dan Disana Ketika Memberi Salam Ternyata Anak Di perut Elisabeth Meloncat Kegirangan Ternyata 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 Terima kasih.